Hai sekarang menyangkut maknal mufroda banyak kitab tafsir yang menjelaskan maknal mufroda termasuk makna singpun jadi mindstrips jadi terkenal tapi rambut dibenarkan contoh yang kita yakini itu rata-rata kan sakolan itu kelompok manusia dan jinn sehingga singkukalaf menurut ahli jinnah itu kelompok manusia dan kelompok nopo tapi kelompok jin itu dalam asumsi kita kita-kita yang terbiasa dengan adat santri atau menonik kelompok jinn bayangu makhluk jinn itu jinn aladhin wujinn. orang yang memikirkan ada kelompok jinn maksud jinn-jinn kandai yang berdiri hadam-hadamnya ya iya itu seorang yang itu seorang yang merupakan jinn itu seorang yang ada kemas jinn ini dalam kecemasan artinya kita bayangkan ada kelompok makhluk tertentu yang bernama itu dan itu selalu kita bayangkan di luar setan, sehingga bayangan kita kalau jenis itu bisa mati, dia bisa tobat dia bisa dimana, kalau setan itu orang setan itu gendol terus dengan kiamat nah terus yang menjadi masalah masalah kita, kita yang apal Quran kalau berkali-kali dibat sama kia, sama siapa Quran itu di surat atau di surat itu bukan istilah ila iblis karena minal jenis istilahnya Quran ila iblis karena minal jenis termasuk kelompok jenis sehingga, ini kalau cerita ini tidak pendapat saya, saya hanya cerita secara akademik, secara ilmiah ilmiah yang saya baca sehingga istilah jenis ketika digunakan Quran hal huwa makna lu wawiyun au ismiun cara bahasa ilmu bahasa ya apa sudah menjadi di alam asmo di alam, alamiah apa masih wasfiah sesuatu yang maknanya itu menunjuk yang menunjuk arti misalnya di alam asmo sudah menunjuk satu bentuk satu bentuk kalau menurut pakar-pakar sekarang Dr. Muhammad Huziati yang dipakai kayak Muhammad Huziati yang pakar-pakar sekarang kayak di antara era-era itu ada yang berpendapat bahwa kata jenis itu menunjuk wasfiah wasfiah itu artinya ya jenayah jenu jenunan itu menunjuk kata istataru yastatiru jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu ya jenis sebab itu orang yang akalnya tertutup hilang namanya emad jenun kan corobah sarap kan samingin orang yang ingatannya hilang namanya emad jenun bayi yang masih dikandungan dikatakan jenin terus ketika malam ya selamat jenna aleleh ketika malam istilahnya jenna alehin lele artinya dari madatul kalimah dari kosa kata yang sama yaitu kata jenna jenna jenunan jenunan itu sama sesuatu yang tidak kita lihat itu namanya emad jen sebab itu ketika koran mengendikan illa iblis karena minal jenni berarti artinya karena orang sama iblis itu minal jenni setengah nantim bareng segera kena gitu loh karena kalau dimaknani setan termasuk kelompok jen dengan bayangan sakoleh dengan bayangan mukalaf itu kan gak mungkin karena tetan harus dicap gak mukalaf artinya gak mungkin bisa baik paham ya nah itu masalah-masalah yang jadi misteri terutama ketika diamati secara lughat ini kok apa makna waspiyah makna menunjuk sifat atau makna alamiah sudah menunjuk itu penting ini secara lughat dan sampai jalan keluar itu juga jadi dukung artinya misteri itu hilang aku dukung tenang terus ketemu jen al-adim tenang terus percaya tenang di jen ini diwajah aku lupin patangnya hadam ini rong ini ini jen ini sehingga witos-witos jen yang berdunia itu macam-macam oleh bangutamastin yang kaji lupa jen sampai wali sholong kaji kecegak di tengah laut terus macam-macam terus nanti dianggap ini jen suleyman mesti suleyman itu sebetulnya dulu makanya ketika Ibnu Temiyah ditanya ikutlah cerita cerita akademi saya tidak dalam posisi berpendapat cerita akademi ketika Ibnu Temiyah ditanya apa makna roh banas tanpa abad yunan dibagi kenapa manusia dan jen itu saling memanfaatkan saling mengambil manfaat jadi manusia jenis juga politik saling mengambil manfaat dunia itu selalu ada misteri dan misteri ituarnya tidak terungkap dan manusia orang-orang itu rata-rata memanfaatkan misteri itu selalu ada nabi yang sumpah serafah jenis yang nabi 100 kedus jenis kalau dia yang dia angin dia 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 berbohong itu sesuai padahal tukang obat masa angin ya mari tenang artinya kebodohan manusia kemudian itu dimanfaatkan oleh dukun-dukun untuk untuk itu tadi mengelabui WDT Bupati menang manggun rumah ini nyembelah titik Jemani, beliau masyarakat bisnis titik Jemani, ditunjukkan yang akan nyanyi diri artinya itu semua, semua bentuk pemanfaatkan manusia pada alam jenis itu sebetulnya lebih karena menipu apa betul mereka itu ketemu jenis dengan arti ya berkolaborasi, kerjasama misalnya misalnya cerita-cerita jenis al-adhim, cerita-cerita wali-wali apa sebatas memanfaatkan keterbatasan manusia kemudian dinitasnya tidak ada alam jenis itu yang mendapatkan diri, tidak ada sihir, tidak ada, dan sebagainya ini adalah cerita ilmiah, Sir Bami itu menjadi polemik oleh ulama-ulama ahli sunnah ketika orang tidak percaya sihir itu kafir atau tidak sebagian ulama ahli sunnah yang percaya sihir itu kafir karena Qur'an menetapkan ada sihir secara jawa sihir itu dimana ini cantik tapi rata-rata ulama' sing tahqib mengatakan sihir itu tidak ada jika yang percaya sihir malah yang kafir hanya saya mati ditenung wong itu nak cara ulama-ulama' sing tahqib malah sadir meyakini gitu dong, gak bener mati semata ini oh oh titik masih sifir bareng anak santa kalau lagi keyakinanku orang itu orang itu tidak usah di layak semua hati, karena santa itu tidak usah di layak selain wisdara ini kalah, musrik artinya kejah santa itu kesannya kan tidak sakti sejarah mirah sakti, sihir akan mati gak terhormat dan itu kan anak mati keyakinanku orang kena saset kayak mati dan itu ulama' banyak yang ahli sunnah berberapa demikian alasannya mereka menghentikan wama' kafaru' sulaimanu wala' kita sahdina kafaru' alimunan asas sihir terus ditutup ayat wama' humbibori' nabi'i mi'ahadin pada akhirnya sifir santa kabewu gak ngelapati illa namun ya sudah berarti kita mati ya terakhir karena bismillah sama seperti kita mati kecelakaan mati infeksi mati macem-macem ya sama kan mati santai dan sebagainya itu sama terus ada yang berbeda kalau percaya sihir ini balik-balik tengah langkah itu kalau percaya sihir termasuk kafir kenapa Quran cerita ada sihir makanya itu terus ulama' yang berbeda sihir gak ada berargumentasi dengan ayat saharu' a'yunan nas saharu' a'yunan nas paling yang disihir itu cara pandang manusia cara melihatnya makanya rata-rata ulama' tafsir mengartikan kenapa Quran membedakan itu kan ketika saharu' a'yunan ketika saharu' a'yunan melempar beberapa kali ini ini kan harus diatak ini pentingnya harus diatak harus diatak sebab itu saharu' a'yunan musa' ketika saya mengatak ketika diatak ternyata waktu itu diperkirakan kalau jam 9-10 itu tampar itu tampar tali yang disukani air raksa itu ketika dijatuhkan karena kena cinar matahari jadi hanya terbayang dalam mata penonton kayak-kayak gerak jadi tampar kemudian ternyata kena cinar matahari pada saat ternyata tampar tidak ditekuk balik terus ditekuk kalau yang bayangkan tali bisa ditekuk digayak air raksa terus didakuk ya itu ubah ini di sini waduh kemudian kena cinar cinar ini untuk mengelabui kesan yang menjelini Allah mulai Quran setelah yukhoyal 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 dalam khoyali dalam bayangannya penonton penelihat sawangannya tasa sawangannya bergeru bergeru sementara ketika aso musa istilahnya anfaidah yukhoyal saidan mengkonalikan ngonu yukhoyal 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 teman'yuk servicio yukhoyal yukhoyal sementara yukhoyal 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 yukh soyqhid yukhoyal 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 enak yukhoyal sokondan ihu dan nanda yukhoyal dengan ambr itu kan masalah-masalah yang subjektif sekali kita bisa sepihak sekali ya karena kita kenalnya terminologi santet coba nampak dokter mata pertama pikiran kenapa penyakit apa itu menunjukkan tidak menyesal itu tidak bisa berbahagia tidak bisa berbahagia tapi itu tidak bisa berbahagia mereka akan berbahagia karena sebenarnya apa apa yang tidak bisa berbahagia ini berbahagia dan berbahagia dari psikologi tidak bisa saya tertetap apa kita melihat saya jadi berbeda Manusia akan meliput ilmunya Allah itu hanya sedikit sekali Karena orang akan punya sebut badan yang berbeda-beda Karena kalau Allah bercerita, orang paling berjauh aku Aku ditek diri, maksudnya seperti itu Ini teman-teman aku bangkrut dari juga, tidak suka dari barokah, tidak enak Aku bangkrut dari juga, maksudnya bangkrut tenang Aku kira-kira Aku suka karena ini bergerak, bergerak Tapi kalau dari era saya ini, dari orang geding Kalau orang geding, suka dari keduanya Aku kira-kira sukses Ya, manusia akan begitu sampai kiamat Walaupun tidak bisa ilmiah Karena pakar ekonomi, Indonesia ini bukan pakar kapital Negara mensubsidi rakyat itu janggal sekali Karena dalam sistem kapitalisme Negara mensubsidi rakyat itu janggal Sementara rakyat janggal Negara orang gelap Ipsidi Ya itu tadi, manusia akan Ya itu tadi, corong meditnya kayak itu tidak mendidik Corong lo mau janggal, kok mendidik ya? Ya misteri tentang itu Sebagian ulama itu berpendapat Yaitu termasuk alam jinn Alam yang di luar kemampuan kita Alam yang tidak terlihat kita Termasuk alam-alam imadziner, khoyali Sebab itu istilah jinn dalam Al-Quran Ini saya masih cerita kata Ismu Tengi ya Itu ya tidak mesti menunjuk maslut Sengkau yang saya bayangkan Jinn ala jinn 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 kubadat Jinn kubadat Jinn Tidak mesti berangnya ya Ada tapi tidak mesti Tidak mesti berangnya Saya berkali-kali Takohnya Muka shafat Muka shafat Jinn Tidak muka shafat Tidak mesti berangnya Duyul Duyul Kami tindak mesti berangnya Tidak mesti berangnya Jadi saya ingin berangnya Takwa ijadah Itu sangat Kami berangnya Saya melihat Ada yang menisah roh Menisah roh Mesti jinn tidak apa-apa itu enggak apa-apa daripada menjadi misteri terus daripada menjadi misteri terus karena nanti kita akan kesulitan mengartikan robana setan tak ada di batin ya Allah ketika kita di dunia itu saling memasaskan lu maksudnya saling memasaskan bagaimana kalau ulama dulu era Ibnu Kasir semuanya era ulama dulu itu berpendapat begitu dicontohkan ketika aku ilwat alat, ilwat hutan rata-rata orang bisa-bisa ini saya membayai badai di wajah